Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel WebDev APG Kali ini saya, Luhna Abidah, akan menemani teman-teman untuk belajar mengenai Linux Di chapter 1 ini, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai teori dasar Linux itu sendiri Dimana sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengenalan awal teknologi Linux itu sendiri Dan di video kali ini, kita akan belajar mengenai kernel Linux dan juga sejarah dari pembuatan Linux Definisi kata Linux ini tergantung pada konteks penggunanya Linux berarti kernel sistem yang merupakan pengontrolan dari segala sesuatu yang ada di komputer Ketika kebanyakan orang merujuk ke Linux, mereka sebenarnya sedang mengacu pada kombinasi perangkat unak Yang disebut sebagai GNU Linux Yang mendefinisikan operating system atau sistem operasi GNU adalah perangkat unak yang gratis dan juga open source Dan sumber kodenya terbuka yang setara dengan banyak perintah umum yang ada di Unix Bagian dari Linux adalah kombinasi dari kernel Linux yang merupakan inti dari sistem operasi itu sendiri Kernel dimuat pada saat boot dan tetap berjalan untuk mengolah setiap aspek dari sistem yang berfungsi Kisah Linux dimulai dengan Unix Sebuah sistem operasi yang dikembangkan di ATT Bell Labs pada tahun 1970-an Unix ditulis dalam bahasa C Sehingga menjadikannya portable dan unik di antara sistem operasi yang ada saat itu Yang biasanya berkait erat dengan perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menulisnya Sehingga dengan cepat mendapatkan popularitas dalam penelitian dan akademik Serta di antara programmer banyak yang tertarik dengan modularitasnya Seiring waktu Modifikasi tersebut berkembang Dan Bisa berfungsi sebagai dasar sistem lain Sehingga saat ini ada banyak varian Unix yang berbeda Namun Unix sekarang merupakan merek dagang dan spesifikasi yang dimiliki oleh industri yang disebut Open Group Hanya software atau perangkat lunak yang telah disertifikasi oleh Open Group yang dapat menyebut dirinya Unix Linus dimulai pada tahun 1991 sebagai proyek hobi dari Linus Torpals Seorang ilmuwan komputer kelahiran Finlandia yang belajar di Universitas Helsinki Frustasi oleh lisensi Minix Sistem operasi mirip Unix yang dirancang untuk penggunaan pendidikan dan keinginan penciptanya untuk tidak menjadikan sistem operasi secara penuh Linus akhirnya memutuskan untuk membuat kernel OSnya sendiri Dari hal yang sederhana ini Linus telah berkembang menjadi sistem operasi yang dominan di internet Dan dapat dikatakan program komputer yang paling penting dalam bentuk apapun Meskipun mengadopsi semua persyaratan spesifikasi Unix Linus belum tersertifikasi Jadi Linus sebenarnya bukan Unix Hanya saja mirip dengan Unix Di samping pengembangan Linux ini Ada proyek yang namanya proyek GNU Yang dibuat oleh Richard Stallman pada tahun 1983 GNU awalnya berfokus pada pengembangan sistem operasi mereka sendiri Yang artinya jauh lebih efektif dalam membangun tools yang sejalan dengan sistem operasi yang mirip Unix Seperti adanya editor, compiler, antar muka pengguna yang membuat kernel dapat digunakan Karena open source atau sumber kodenya terbuka Tersedia secara bebas Maka program Linus dapat menggabungkan GNU tools untuk menyediakan sistem operasi yang lebih lengkap Dan demikian banyak tools dan utilities Yang merupakan bagian dari sistem linux berevolusi dari JNU tools ini Linus awalnya menamai proyeknya dengan nama freaks Namun entah bagaimana Administrator server di mana dia mendevelop linux tersebut Menamainya linux Yang merupakan gabungan dari nama pembuatnya sendiri yaitu linux dan unix Nama tersebut dipakai hingga hari ini JNU sendiri adalah akronim reklusif dari JNU not unix Ini diucapkan seperti kita mengucapkan Rusa bertanduk Afrika seperti namanya Di video selanjutnya kita akan mempelajari mengenai Apa sih yang dimaksud dengan open source linux dan juga pendistribusian linux Sekian untuk video kali ini Selamat belajar dan terima kasih Terima kasih Terima kasih